Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pramudir Nurbuada dan ini Sabrina Salsabila Nah saya akan membuat bisnis Nah bisnisnya itu pertama ada Pitdeck Apa itu Pitdeck? Pitdeck adalah presentasi singkat tentang pandangan rencana bisnis dengan menggunakan powerpoint, keynote, atau prezi Isi dari presentasi ilmunya berupa 1. Isu yang diangkat atau kebutuhan pasar 2. Masalah atau kasus yang sedang dihadapi 3. Alternatif solusi 4. Video atau demo dari produk yang ditawarkan 5. Target konsumen 6. Siapa saja pesaing langsung atau tidak langsung 7. Sumber pendapatan 8. Kebutuhan dan alokasi acar 9. Strategi 10. Proyeksi keuangan Yang pertama Isu yang diangkat atau kebutuhan pasar Targetnya adalah sekolahan yang ingin mengembangkan bisnis Siswanya dan pasti setiap tahun sekolah itu akan membuat buku tahunan sebagai kenang-kenangan Contoh kasus atau cerita Portoproduk atau endorse Untuk memulai suatu usaha Makanan maupun pakaian untuk memportofolio produk usaha bisnis dan mempromosikannya Solusinya Kami sebagai tim akan membuka harga awal Yang menjangkau atau ketergantungan dengan masing-masing Yang kedua itu masalah Masalah kasus Masalahnya di era digital Pekerjaan sebagai fotografi sudah tidak kaksing lagi Penggunaan jasa dapat memiliki layanan dan yang diberikan fotografi Fotografi dibagi menjadi dua yaitu fotografi bagian agensi Dan lepas atau disebut freelance Pertumbuhan fotografi sangat tinggi Dipengaruhi sama kebutuhan freelance Meliputi seperti pre-wedding, wedding, still me, foto endorse, dan lain-lain Fotografi menghasilkan foto yang sangat tinggi Dengan kualitas tinggi untuk memperoleh harga yang tinggi Solusi yang ditawarkan produk atau jasa Jasa saya ada untuk meningkatkan sesuatu sehingga menarik perhatian kepada customer 5. Target Konsumen Jumlah konsumen per kategori dalam ribuan Anak-anak 50%, remaja 100%, kategori ketiga 80%, kategori keempat 90% Yang keenam, siapa saja pesaing langsung atau tidak langsung? Pesaing langsung itu yang pertama pemimpin foto produk, penantang produk, ketiga pengikut produk, relung produk, informasi produk, karakteristik pemimpin Pesaing yang tidak langsung mengembangkan foto produk, melindungi foto produk, memperluas foto produk 7. Sumber Pendapatan Sumber Pendapatan pertama, harga per unit 12, chokes per unit 4, laba kotor per unit 12 Sumber Pendapatan kedua, harga per unit 4, kBar 13, Herz Sumber pendapatan ketiga, harga per unit 16, chokes per unit 5,3, laba kotor per unit 2,7 Sumber Pendapatan keempat, harga per unit 18, drugs per unit 6, laba kotor per unit 33 Kebutuhan dan alokasi dana Pemasaran Rp200.000, modal kerja Rp500.000, rekrutmen Rp150.000, kapital ekspenditur Rp400.000, pengembangan produk atau RND Rp400.000, pos dana Rp1.500.000, totalnya Rp3.150.000 Yang kesembilan, strategi Yang pertama, strategi self-housing, membuka bisnis di kota A dan memiliki jumlah 15 orang Pes kedua, brand launching, munculkan produk-produk baru, membuka toko di kota B dan tim berjumlah 20 orang Misalnya, Pes ketiga, membatuk dalam tim, membuat visi-visi dan tujuan, membuat kelompok Pes keempat, melakukan kerjasama, mencari model foto produk terbaru Pes kelima, memberikan diskon, meningkatkan kepercayaan customer, mempromosikan di media sosial Dan terakhir, Pes ke enam, membeli peralatan yang bagus atau edukasi kepada masyarakat Update di media sosial atau di media studio Sepuluh, proyeksi keuangan Kalian bisa lihat di dalam gambar tersebut Sekian dari presentasi kami, kurang lebih nyaman maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!